Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, penyidik Badan Narkotika Nasional RI menyerahkan 4 tersangka penyelundupan sabu 1 ton lebih kepada Kejaksaan Agung. Penyerahan dilakukan di Dermaga, Mentigi, Lantamal 4, Tanjung Pinang. Pesat penyerahan badan bukti beserta 4 tersangka dijaga ketat. Selanjutnya, keempat tersangka akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam. Sebelumnya 7 Februari lalu, petugas kapal patroli KRI Sigurot 864 berhasil menangkap kapal KM Sunrise Glory di perairan Selat Philips. antara perbatasan Batam dan Singapura. Dari dalam kapal, petugas menemukan sabu lebih dari 1 ton.